Terima kasih. Terima kasih. Polisi berhasil membuat sketsa wajah korban. Sketsa wajah dibuat untuk memudahkan polisi mengetahui identitas korban. Namun polisi sempat kesulitan dalam pembuatan sketsa wajah dikarenakan kondisi jasad yang telah rusak. Misteri penemuan koper berisi jasad pria di kampung Telukwarung, desa Curugbitung, Bogor, Jawa Parat tak kunjung menemukan titik terang. Lokasi pembuangan jasad yang jauh dari keramaian dan belum diketahuinya identitas korban memunculkan pertanyaan besar. Pasalnya di sekitar jasad tidak ditemukan tanda pengenal apapun. Selain itu, kondisi jasad juga sudah rusak, sehingga sulit dikenali. Menurut dokter forensik, kondisi jasad yang sudah rusak sempat membuat polisi kesulitan mengenali ciri-ciri fisik korban. Setelah mengetahui ciri fisik, akan memudahkan polisi untuk membuat sketsa wajah korban. Jenasah ini sudah busuk, sudah membusuk lanjut. Istilahnya itu membusuk lanjut. Karena jenazah di dalam koper, jadi dia tidak membengkak, tetapi seperti banyak tekanan-tekanan gitu ya. Karena mungkin bertumpuk-tumpuk gitu, tekanan-tekanan, yang menyebabkan pengenalan wajah agak sulit. Usai menjalani pemeriksaan forensik dalam kurun waktu tiga minggu, polisi akhirnya merilis sketsa wajah korban. Korban memiliki ciri-ciri tinggi 183 cm, ada luka bekas operasi di kaki kanan bawah, dan bekas jahitan operasi di bagian perut. Korban yang mengenakan jas berwarna hitam diperkirakan berusia sekitar 40 tahun, dan diduga adalah warga negara asing. Memang berbicara terkait dengan hasil otopsi, kemudian hasil hafisum luar, memang yang bersangkutan memang mulai dari tinggi badan itu berbeda dengan biasanya yang ada di Indonesia. Tapi kita juga sudah berkundinasi dengan kedutaan, baik kedutaan, kemudian juga kementerian luar negeri, terkait ada tidak informasi atau laporan warga negara asing yang tidak di, ataupun hilang. Tetapi sampai saat ini juga kita sudah mengambil beberapa data, dan kita mencocokkan mulai dari bentuk tubuh, kemudian ciri-ciri, termasuk juga track perjalanan yang bersangkutan, di mana itu kita juga ternyata tidak menemukan kesamaan, sehingga sampai saat ini juga kita masih mengalami hambatan terkait wujuditas korban. Tidak adanya pihak-pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga atau kerabatnya membuat koper berisi jasad pria tersebut masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi aparat polisi untuk bisa menguak ada apa dibalik misteri kasus pembunuhan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, Cembek Crime, RTV. Menurut kriminolog, penggunaan koper sebagai media penyimpanan jasad korban menunjukkan pelaku sudah merencanakan aksi pembunuhan ini. Meski pelaku pembunuhan mayat dalam koper belum terungkap, namun kriminolog menduga motif pembunuhan di latar belakangi dendam. Sesosok jasad pria dalam koper ditemukan warga kampung Telukwaru desa Curugmitung, Bogor, Jawa Barat di tengah semak-semak hutan timus pada awal November lalu. Penyimpanan ini jelas menimbulkan kegemparan karena keberadaannya jauh dari keramaian dan pengukiman warga. Warga yang berkerumun menyaksikan prosesan koper dibuka dan melihat jasad pria yang sudah membusuk dengan kondisi mengenaskan. Menurut kriminolog, koper yang digunakan sebagai tempat menyimpan jasad menunjukkan bahwa pelaku sudah merencanakan aksi pembunuhan tersebut. Pelaku pembunuhan menilai koper menjadi tempat yang praktis untuk menyembunyikan jasad korbannya. Ini dianggap sebagai sarana atau benda yang sifatnya bisa memudahkan si pelaku untuk menyimpan sementara jenazahnya tersebut. Ini sebenarnya kalau yang saya lihat penggunaan koper ini juga sepertinya sudah direncanakan oleh si pelaku. Dia memang berniat untuk membuang jenazah korban ke tempat tertentu dan membawanya dengan menggunakan koper. Kriminolog menduga pembunuhan juga dilatari dendam yang bersifat pribadi antara pelaku dengan korban. Pelaku juga sudah mempelajari area pembuangan jasad agar tubuh korban tidak segera ditemukan warga. Jadi ada dendam yang begitu kuat atau rasa sakit hati yang begitu kuat kepada si korban sehingga pelaku akhirnya sampai harus membungkus jenazah korban ke dalam koper dan akhirnya membuang di tempat hutan ini kan kita anggap sebagai tempat yang anonim gitu ya. Mungkin di hutan itu si korban sudah mempelajari lebih dulu bagaimana area di hutan itu. Hutan itu jauh dari jangkauan masyarakat sekitar gitu ya. Atau hutan itu juga dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk membuang jenazah sebenarnya gitu ya. Karena diketahui mungkin jarang didatangi oleh masyarakat gitu ya. Dan sebenarnya hutan ini juga dianggap sebagai tempat yang paling aman menurut si pelaku gitu ya untuk membuang jenazah si korban. Identitas korban maupun pelaku pembunuhan seakan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Semak-semak yang dijadikan area pembuangan jasad dalam koper pun menjadi saksi bisu. Mengenai siapa pelaku pembunuhan dan pembuang jasad pria tersebut. Kausus pembunuhan dengan memasukkan jasad korbannya ke dalam koper juga sempat terjadi di Blitar, Jawa Timur. Turnback Crime segera kembali. Terima kasih telah menonton!